Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Mudah-mudahan sehat ya Nelai zino alfa izin Mohon maaf lahiran batin Ketemu lagi teman-teman dengan saya di channel rumah kiransa Hari ini saya tidak sedang akan bercerita Atau mereview alat yang berkaitan dengan facial ya Dengan salon gitu ya Hari ini saya mau nge-review Nge-review salah satu hotel yang nanti hari ini saya mau staycation ya Mungkin masih lingkuran lebaran nih Setelah kemarin mudik ya Lingkuran bersama anak-anak Hari ini saya mau cup of time bersama suami Nah nanti saya akan ajak teman-teman Ke salah satu hotel yang tidak jauh dari Jakarta ya Tempatnya dari tempat saya di Depok Di daerah Bogor ya Salah satu hotel yang menurut saya bisa menjadi rekomendasi buat teman-teman yang mau liburan bersama keluarga Oke nanti kita akan menuju ke Hotel Beraja Mustika di Bogor ya Oke teman-teman kita masih berada di Tol Jagorawi Kalau dari ke Lemep ya estimasi waktu sampai kita Dari Cibubur sih tepatnya ya Dari Cibubur sampai dengan ke Hotel Beraja Mustika itu kurang lebih 30 menit Ya jadi tidak jauh ya Dan bisa menjadi alternatif buat teman-teman yang mau liburan Tidak mau ke daerah Pucat gitu ya Mungkin sudah busan dengan kemacetannya Jadi liburan di daerah Bogor menjadi salah satu pilihan ya Oke teman-teman kita sudah sampai di Hotel Beraja Mustika nih Nah ini pintu masuknya Nanti disini ada satpam yang akan kasih kita karcis ya Untuk parkirnya Nah ini luas banget ya Karena tidak cuma hotel tapi ada convention center-nya juga Ada bathroom-nya juga gitu Nah untuk convention center dan bathroom ini sebelah kiri Nah kita akan ke hotelnya nih Kita lurus aja ke bawah ya Nah ini view-nya sudah kelihatan banget teman-teman View gunungnya sudah kelihatan banget Cakep banget Dan juga pemadangannya hijau ya Hijau semua ini Seger banget ya Suasananya terus udaranya adem banget Kita ke sebelah kiri Kita menuju ke lobby Nah ini sudah banyak mobil yang parkir ya Sudah cukup penuh ya sepertinya Karena pada saat saya booking Lewat aplikasi ya Ternyata memang sudah cukup penuh juga Nah kita cari parkiran dulu Sebelum kita check-in ya Oke kita dapet di ujung nih Kita langsung saja teman-teman Kita menuju ke resepsionis untuk check-in Dan disini Di lobby ini ya Di resepsionis ini Depannya ini banyak sofa-sofa teman-teman Sofa yang empuk-empuk ya Banyak ini bisa dipakai buat Nunggu sambil check-in ya Atau bisa buat nongkrong-nongkrong juga Dan suasananya masih suasana lebaran banget gitu Oke setelah kita check-in Kita langsung menuju kamar Diantar sama petugas hotelnya ya Dan petugas ini juga Selain bukain pintu Juga ngecek fungsi AC Dan yang lain-lainnya Itu memastikan semuanya baik-baik aja Oke teman-teman Selain saya sudah di kamar Ini kita dapetnya di lantai 3 Berharap sih dapet di lantai 5 Tetapi full ya Sudah lah Karena memang lagi Libur lebaran ya Masih dalam langkah libur lebaran Jadi full gitu ya Sudah jadi kita dapet di lantai 3 Ya view-nya sama Bung-salah tetapi ya Nggak terlalu bagus Di lantai 3 Setelah di lantai 5 gitu ya Oke jadi ini saya akan perlihatkan teman-teman Ruangannya ya Mulai dari belakang Dari pintu nih kita masuk nih Nah tadi Apa namanya kuncinya Kartunya kita pasang sini Biar lampunya nyala Terus dari samping pintu Di sini lalu ada lemari Lemarinya cukup besar Teman-teman ya Kita lihat isinya Ada hangernya enggak Ada hangernya Kemudian sebelah sini Gede ya Keluannya banyak Oke Kemudian Dari sini Kita lihat lagi ada Sampah Sampah Kemudian ada apa nih Ada kayak Mecek gitu ya Ada dapet Ada hotel Terus Dapet minum Kelas ya Ada TV Kemudian Ini ada Teh Kopi Susu Eh gula gitu ya Teh Kompat air panas Ada beja juga Di sini Terus kita lihat Bawahnya Bawahnya ada Kulkas kecil Ya Jadi kalau bawa Minuman-minuman Kita kemakanan Bawahnya Bawahnya Kulkas Di kosong Bisa buat Tuan Dan Tas ya Kemudian Dari sini Kita lihat Sini Kita ada Meja Sama kaca Ya Lumayan Ini bisa Buat Kerja Buat Apa namanya Laptop Kemudian Di tempat tidurnya Dindingnya Wallpaper ini Ya Ini Gak terlalu Banyak Bawahnya Kemudian Bawahnya Sini Ada Kursi Sofa Ya Apalagi Kita lihat Keluar Nah Ini Jendelanya Besar Ini Bagus nih Jendelanya Bisa Lihat Piyu Nah Ini Ada Balkonnya Teman Nah Ini Ada Pursi Dua Nah Ini Piyu Dari Depan Ini Dari Lantai Tiga Nah Ini Piyunya Gunung Cuman Gak Terlalu Kelihatan Ya Pagi Bisa Lebih Jelas Ini Dari Lantai Tiga Kalau Lantai Limanya Ya Pasti Lebih Bagus Lagi Ya Cuman Tari Penuh Lantai Lantai Limanya Oke Kita Lihat Kamar Mandinya Oke Kita Lihat Washtafel Seperti Biasa Ada Washtafel Kemudian Disini Ada Hair Dryer Ada Tempat Sampah Nya Teman Teman Ada Tempat Air Panas Ya Ada Tisum Nah Ini Ada Shower Dan Ada Betta 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 Tidak Terlalu Besar Ya Tidak Kecil Ya Wondek Layar Gitu Ini Dapat Anjuta Gini Kayak gini Kawan Wondinya Small Ya Tidak Terlalu Luas Tapi Cukup Lengkap Oke Teman Saya Sudah Ganti Baju Renang Kita Akan Kebawa Ini Sudah Sore Si Jam 5 Tapi Cuasanya Enggak Tinggi Kita Langsung Renang Yuk Kita Lihat Kolam Renang Ya Oke Teman Teman Kita Menuju Ke Kolam Renang Ya Lewat Lobby Dan Lewat Parkiran Nah Ini Kebawa Cukup Jauh Jadi Kalau Memungkinkan Lebih Baik Kebawa Bawa Kendaraan Aja Kolam Renang Biar Enggak Pegel Ini Saya Kelupaan Bawa Kunci Mobil Jadi Yowes Kita Jalan Kaki Saja Nah Ini Kita Sudah Sampai Kolam Renang Sepi Teman Teman Mungkin Karena Udah Sore Juga Disini Ada Pai Ground Juga Buat Main Anak Anak Kolam Ada Buat Dewasa Dan Buat Anak Anak Nah Ini Yang Buat Dewasa Teman Teman Kalau Yang Buat Anak Anak Itu Ada Perosotan Di Sebelah Nah Ini Kolam Dewasanya Tingginya Ada Yang Dari 150 200 Jadi Gak Sama Semua Oke Kita Menikmati Suatu Sore Dengan Berenang Dulu Ya Hai Teman-teman Selamat 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 Lagi Saya Sudah Jalan-jalan Pagi Di Pelataran Hotel Pelayang Tidak Saya Sekali Tadinya Sepedahan Sepedanya Berada Selamat Sudah Jalan-jalan Pagi Nah Ini Suasan Pagi Seperti Ini Ijo Banget Teman Ya Ijo Banget Jadi Seger Banget Kemudian Kita Lihat Ada View Pun Pun Ini Adem Banget Seger Nah Ini Saya Berada Di Lapangan Buat Hari Lari Anak-anak Enak Maket Nah Itu Jadi Adem Banget Cuman Kalau Untuk Mainan Lebih Banyak Seru Kalau Anak Anak Tapi Buat Alternatif Ya Gak Ada Salah Bisa Dicara Oke Kita Lanjut Di Jalan Jalan Pagi Dulu Ya Kita Balik Ke Hotel Teman Teman Sudah Waktunya Untuk Sarapan Kita Ke Restoran Dan Ini dia Restorannya Tidak Terlalu Besar Tapi Bersih Ya Dan Untuk Menu Sarapannya Juga Lengkap Banget Engga Tapi Ada Cukup Bervariasi Ada Burayam Bubur Kacang Ada Nasi Ada Roti Ada Sereal Dan Ada Buah Juga Oke Kita Sarapan Dan Balik Ke Kamar Nah Ini Teman Teman View Dari Balkon Kamar Cantik Banget Gunungnya Semoga Bermanfaat Teman Teman Video Hari Ini Terima Kasi Sudah Menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak